Dalam video yang tersebar di sosial media ini merekam detik-detik robohnya dua unit rumah klaster Da Vinci yang berada di kawasan perumahan Citralen, di Jalan Raden Imba Pusuma, Sumur Putri, Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung pada selasa pagi lalu. Peristiwa ini bermula dari jalan perumahan yang longsor hingga mengerus dua unit rumah mewah ini. Belum diketahui secara pasti penyebab longsor terjadi, namun dugaan kuat karena tingginya intensitas hujan beberapa hari terakhir yang mengguyur wilayah kota Bandar Lampung. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini lantaran dua unit rumah tersebut belum dihuni oleh pemiliknya. Namun mengantisipasi longsor susulan sederet penghuni rumah di lokasi kejadian harus berpindah sementara. Kejadiannya tanah longsor itu pada sekitar jam 8.40, itu jalan yang longsor ya. Kemudian jam 11 itu dua unit rumah ikut terbawa longsor. Oke ini musibah ini sedang ditangani sama tim teknik kita. Kita pun besok akan mengundang tim konsultan dari Bandung agar kejadian ini tidak terjadi lagi. Untuk mengantisipasi tidak adanya kejadian serupa, pihak manajemen Citralen juga akan melakukan penyisiran ke sejumlah titik yang memiliki potensi longsor. Sementara pihak kepolisi yang telah memberikan garis polisi agar tidak ada warga atau penghuni lain yang mendekat ke titik longsor. Sinti Tania, Rian Winarta, Kompas TV, Lampung Sinti Tania, Rian Winarta, Kompas TV, Lampung